Intro Panas, gejolak internal AC9 semakin memuncak. Menurut laporan dari La Gazeta dello Sport, hubungan antara Zlatan Ibrahimovic dan pelatih AC9, Paolo Fonseca, sedang retak. Dan ini bukan hanya soal hasil buruk di lapangan, tetapi juga karena beberapa insiden di balik layar yang memicu ketegangan. Tiga insiden penting menjadi pemicu ketegangan ini. Insiden pertama terjadi saat pramusim setelah AC9 mendatangkan Yusuf Fofana. Fonseca dengan tegas mengatakan bahwa bursa transfer AC9 telah ditutup. Tapi apa yang terjadi? Ibrahimovic dengan santainya membantah pernyataan tersebut di depan publik. Menyebutkan bahwa bursa transfer AC9 belum selesai dan hanya akan ditutup jika dia yang memutuskan. Sikap Ibrah ini ternyata membuat Fonseca marah besar. Kabarnya, Fonseca bahkan melaporkan hal ini kepada manajemen klub. Insiden kedua dan ketiga terjadi secara tertutup di Milanelo. Pada malam sebelum pertandingan melawan Torino, Ibrahimovic dilaporkan berbicara dengan seluruh skuad tanpa kehadiran Fonseca. Hal yang sama juga terjadi menjenang laga melawan Liverpool. Saat itu, setelah dua minggu absen, Ibrahimovic tiba-tiba muncul di Milanelo dan menyebut dirinya sebagai bos. Menanyakan bagaimana kondisi tim selama diasuh oleh Fonseca. Zlatan memang dikenal sebagai figur yang dominan. Sebagai penasehat Redbird, pemilik AC9, pengaruhnya di klub ini sangat besar. Meski ada beberapa pihak yang tidak menyukai sikapnya. Zlatan selalu punya jawaban tajam untuk para pengkritiknya. Situasi semakin memanas ketika sesi latihan AC9 yang dijadwalkan pada Kamis pagi tertunda. Alasannya, Ibrahimovic berbicara panjang lebar dengan para pemain di ruang ganti. Dan latihan baru dimulai beberapa menit kemudian. Hal ini tentu menambah ketegangan antara Ibra dan Fonseca. Terlebih menjelang laga krusial, Derby de la Madonina melawan Inter Milan. Dan bukan cuma Fonseca yang dalam tekanan, Milanisti juga semakin tidak sabar dengan hasil buruk di lapangan. Dari lima pertandingan kompetitif, Milan hanya bisa meraih satu kemenangan. Kekalahan terbaru melawan Liverpool dengan skor 3-1 di Liga Champions membuat situasi semakin sulit. Menurut Kalsiomercato.com, keputusan akhir tentang nasi Ponseca kini ada di tangan Ibrahimovic. Sebagai penasihat utama Redbird Capital dan representasi dari Gary Cardinal di lapangan, Ibra memiliki hak suara dalam keputusan penting ini. Meski nama-nama seperti Maurizio Sarri dan Edin Terzik sudah mulai dikaitkan sebagai pengganti, Milan belum menemukan pelatih yang cocok. Satu hal yang pasti, Derby de la Madonina pada hari minggu ini akan menjadi penentu nasib Paulo Fonseca. Apakah Milan akan bangkit dan Fonseca tetap bertahan? Atau apakah kekalahan dari Inter akan menjadi akhir dari karir Fonseca di AC Milan? Apakah Ibrahimovic akan menentukan nasib Fonseca? Semua akan terjawab di Derby de la Madonina. Terima kasih telah menonton! Dalam sebuah wawancara, Dicanio memberi kritik terhadap Leo dan menyebut bahwa pemain asal Portugal itu harus lebih menunjukkan tekat dan usaha di lapangan. Menurut Dicanio, Leo sering terlihat seperti tubuh asing ketika AC Milan sedang berada dalam situasi sulit. Leo si Rapper Seharusnya bisa menempatkan hatinya di atas segala rintangan. Dia perlu melakukan sliding tackle atau menunjukkan komitmen lebih di saat tim sedang kesulitan, kata Dicanio. Kritikan ini jelas menyeratkan bahwa Dicanio ingin melihat lebih banyak dedikasi dari Leo. Terutama dalam momen-momen penting, di mana tim membutuhkan perjuangan ekstra. Leo memang dikenal dengan skill dan kecepatannya. Namun Dicanio merasa bahwa itu belum cukup jika dia tidak menunjukkan keinginan untuk bertarung di saat-saat sulit. Apa pendapat kalian, Rossoneri? Apakah Leo harus lebih keras berjuang di lapangan? Atau justru kelebihannya terletak pada gaya bermainnya yang lebih santai? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Derby della Madonina melawan Inter Milan Menariknya, Renders yang baru berada di Milan selama lebih dari satu tahun mulai menunjukkan tanggung jawab yang lebih besar di tim ini. Zlatan seperti biasa memberikan motivasi yang luar biasa kepada para pemain. Dia mengingatkan mereka bahwa AC Milan punya semua yang dibutuhkan untuk mengalahkan Inter. Yang terpenting adalah mereka harus memberikan segalanya hingga peluit akhir dibunyikan. Pesan Zlatan jelas, Milan harus tampil tanpa kompromi. Semangat ini yang membuat kita yakin Derby della Madonina akan menjadi milik kita. Forza Milan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!